Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya berkegi sama ku ini setarika di video kali ini setelah sekian lama aku nggak bikin video sekitar 2 bulan ya Nah sekarang aku akan sharing sesuatu masih berkaitan sama skincare tapi bukan masker kali ini adalah tada ini dia cleansing brush atau aplikator pembersih muka gitu nah ini aku punya dari si and pure yang saya-sia Marigold jadi ini itu mencuci wajah facial wash yang ada aplikatornya sama ini dia ini sebenarnya itu udah ngetrend lama gitu ya dan banyak juga skincare-skincare lain yang punya facial wash yang ada aplikatornya tapi aku punya dari brand and pure terus ini tapi si cleansing brushnya ini juga bervariasi ya ada yang bermerek itu bisa yang harganya sampai ratusan ribu tapi aku beli cuma harganya 10.000 11.000 doang itu banyak banget ini di Shopee ini karena juga aku penasaran juga kan kayak banyak banget sih sekarang yang jual bahkan di toko yang kayak bukan di toko skincare banyak yang jual ini itu tuh kayak gimana sih gitu nah habis itu sudah ada deh ayo kita bandingin pertama dari ini si facial wash dengan aplikator dari si and pure yang serisnya Marigold jadi ini gampang banget ini tinggal dibuka nah ini ada aplikatornya ya kayak silikon gitu loh guys bentuknya silikon kayak plastik gitu dan lembut kayak gini lembut banget deh pokoknya tuh lembut banget nah jadi tuh secara pakenya tuh tinggal kalian tekan ini langsung ke wajah langsung kalian bisa langsung dicemuka pakai si aplikator ini terus ini dia cleansing brush yang harganya cuma 10.000 FYI ini and pure ini ini harganya sekitar 120 di official store-nya ya dan ini ini tuh ada dua posisi gitu guys jadi itu namanya tuh sisi exfoliate nah ini aku tuh bandinginnya sama si and pure lihat-lihat silikon dan ini kalau kataku juga iya masih lembut kalau menurut aku ya Nah terus yang bagian depan ini tuh kayak bulu bulu-bulu sikat lembut jadi ini tuh kayak sejenis yang buat kalian suka pakai foundation brush yang kayak gini kan ada ya yang buat aplikator foundation tapi kayak gini jadi yang rapet-rapet gitu kayak gitu dan ini kalau menurut aku dia juga lembut gitu dengan harga yang segitu kayak ya udah lumayan lembut gitu nah uniknya aku pertama kali tahu kan sih ini dia ini kan facial wash yang udah ada aplikator silikonnya kayak gini nah aku nggak tahu tadinya gimana cara guna yang ini jadi kayak ya udah beli-beli aja gitu suka beli barang di shop yang eceh-eceh nah jadi aku tuh pakenya itu justru aku pakai yang ininya doang loh Nah setelah itu aku akhirnya aku ceritakan ternyata cara pakenya itu lebih pakai yang ini guys yang ini baru yang sisi pasarnya ini itu buat petfonya gitu kayak buat lebih apa ya lebih buat ngehalusin kulit gitulah lebih kayak buat lebih membersihkan gitu nah justru aku nggak suka pakai yang ini jadi kayak soalnya kan ini kayak apa ya kayak ya buat rasanya kayak buat kepen condition gitu loh jadi kayak nggak enak aja gitu aku mau suka pakai yang silikon ini soalnya tuh ya kira ya fungsinya ini tuh ya itu lebih-lebih buat kesitu karena kan sama-sama silikonnya kan untuk fungsinya sendiri nggak jauh dari untuk membersihkan wajah secara mendalam dan juga untuk menghaluskan wajah kan karena ini dia itu kayak ngegosok wajah gitu kan pakai aplikatornya nah ini tuh sejenis yang alat yang perlu nggak perlu lebih ke nggak perlu gitu kayak lebih ke buy or buy tapi ini kayak baik ya kalau misalnya lu kayak iseng ya lo beli aja tapi kalau misalnya ini tuh sebenarnya nggak perlu gitu loh tapi ya udah beli aja ya udah punya aja kayak gitu nah tapi setelah aku pakai ini punya ini gitu kalau cuci muka tuh kayak lebih menyenangkan kayak lebih happy aja dan justru malah kayak lebih suka aja kalau misalnya cuci muka tuh pakai aplikator kayak gini kalau misalnya kayak nggak pakai tuh kayak aneh aja gitu tapi itu masing-masing orang ya karena kalau kakakku sendiri dia bilang dia tuh butuh juga yang cuci mukanya itu yang nggak pakai aplikator kayak gini nih karena menurut dia tuh ribet tapi kalau menurut aku sih kayak nggak ada ribet-ribetnya sih oke langsung aja kita kepraktekin pertama basahin wajah dulu pakai ini aku udah basahin wajah aku jadi yang sebelah sini aku pakai Enfure dan sebelah sini aku pakai aplikator cuci mukanya pakai facial wash dari Scarlett nah ini cara gunanya itu jadi pertama kan kalian buka dulu nih kalau dulu klok buka terus ini gampang banget tinggal kalian pencet aja tekan ininya nah jadi dia tuh langsung keluar dia langsung bentuknya foam keluar gitu guys langsung jadi foam terus udah deh tinggal kalian gosok-gosokin aja nah dan ini tuh kayak lembut banget gitu loh nggak berasa jujur deh kayak nggak sakit sama sekali nah terus ini aku pakaiin si Scarlett sama si cleansing brush nya ini tuang si Scarlett nya itu tuh atau kalau pecuci muka kalau ini kayak disini dan ini tuh juga bisa semua pecuci muka yang jenisnya cair kan kalau si Anfure nya kan cair ya ini cair terus si Scarlett ini kan dia kayak gel terus aku punya yang foam juga kayak nggak masalah terus nih ya kan udah aku kasih di si Scarlett terus udah deh nah kalau misalnya si ini si kalau cleansing brush nya ini ini tuh dia lebih berasa gitu loh soalnya kan dia kayak bisa dibilang lebih kasar tapi nggak sakit tapi lebih berasa gitu kan nggak sih kalau kalian mungkin ini kayak merah-merah gitu kan ke atas sih ya kan kayak oksong merah-merah nah guys ini tuh di depan rumah kita tempatkan langsung merah-merah gitu tapi kayak kalau aku ya gas aja gitu soalnya kayak bersih jadinya ya lebih enak aja gitu kalau pakai ini karena ini merahnya itu kayak cuma lagi ini aja nanti tapi lama-lama dia rada lagi rada lagi rada lagi dia marahnya gitu nah justru aku nggak pakai yang ini loh aku pakai yang yang sebelah sini yang warna pink itu kalau dikelihatan emang kelihatan merah banget sih ya tapi nggak sakit guys serius ya nggak sakit terus kalian bisa nih kalau pakai ini kan dia lebih gacor gitu kan ya jadi kayak buat diburu dagu jadi untuk pemakaiannya itu kayak sama-sama nyaman cuma udah pasti lebih lembut yang si Envir ini ya tapi kayak nggak masalah sih tuh ntar dia juga kayak agak merah gitu kan sebelah sini kayak ya karena lagi ngegosok aja udah terus bilas tadaaa aku udah selesai ngebilas tadi cuci mukanya dan tadaaa udah hilang kan kayak merah-merah gitu kayak emang pas lagi ngegosok aja gitu merah tapi udah nggak lagi kan setelahnya sebenarnya itu bandel sih jadi kayak termasuk kulit yang sensitif tapi nggak sensitif-sensitif banget nih aku nah itu berpikir untuk salian kayak kulit kalian tuh sensitif apa enggak nah terus ini jadi FYI ngebersihinnya tuh gampang banget karena ini silicone jadi itu juga kayak bersih gitu loh aku juga orangnya yang bersih gitu loh jadi kan karena ini silikon jadi gampang banget tinggal dibersihin tuh dia langsung kayak bersih gitu terus kalau yang Envir ini tinggal klok kalian bisa tutup lagi klok nah dan ini juga tinggal kalian bersihin silikonnya terus udah tinggal udah bersih lagi nah gimana penggunaan si cleansing brush ini atau si brush pun cuci wajah ini kalian buy beli atau buy dadah gak mau beli nah itu udah di kalian terus ini gampang banget kalo kalian mau beli tuh banyak banget di Shopee ini cuma Rp10.000an dan milk juga toko-toko yang jual bahkan lebih murah terus ini kalo misalnya ini plusnya ada pasti bisa dipakai di semua pencuci wajah terus kalo misalnya si Envir sebenernya bisa juga sih jadi kalian tinggal kalian tuangin nih tuangin si pencuci wajah yang kalian mau di sini langsung dekelan ini langsung kalian tusi muka ini tuh bisa diisi ulang ya guys jadi mungkin abis nunggu ini abis terus kalian tuh bisa tuang atau show wash kesukaan kalian buat dipakain di sini jadi kayak bisa dipakai lagi gitu loh tapi nunggu ini abis dulu oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe see you on my next video bye